Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi dengan Bu Heni di pelajaran IPA kelas 6 Anak-anakku, bila minggu kemarin kita sudah belajar mengenai pubertas Misalnya mengenai tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia Kemudian ciri-ciri fisik remaja laki-laki pada masa pubertas Juga ciri-ciri perempuan pada masa pubertas Maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai cara menjaga kesehatan dan tingkah laku pada masa pubertas Cara menjaga kesehatan Pada masa pubertas remaja cenderung aktif Banyak sekali perubahan misalnya timbulnya jerawat dan keringat yang semakin banyak Berikut beberapa cara menjaga kesehatan Satu, cukup tidur, makan makanan bergizi dan rutin berolahraga Yang kedua, mandi dua kali sehari Yang ketiga, mencuci muka secara teratur Yang keempat, memakai pakaian yang bersih Dan yang terakhir, mencuci rambut secara teratur Masa pubertas adalah masa yang paling rawan Karena pada masa ini remaja sedang Masa penyesuaian dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan Sehingga peran orang tua, guru, dan teman Sangat penting dalam pembentukan karakter atau sifat seseorang Remaja harus diarahkan ke hal-hal yang positif Misalnya, memilih teman yang baik Tidak bermain gadget secara berlebihan Mematuhi nasihat orang tua Dan membentengi diri dengan pelajaran agama Demikianlah anak-anak materi pada kesempatan kali ini Yaitu mengenai menjaga kesehatan di masa pubertas Sekarang mari kita lihat latihan soalnya ya Yang pertama, kerjakan latihan ulangan bab dua Bagian A Di situ ada 10 soal pilihan ganda Yang kedua, kerjakan latihan ulangan bab dua Bagian B Di situ ada 5 pertanyaan dengan jawaban singkat Tulis jawabannya di buku tulis Dan buatlah dalam satu foto saja Terima kasih anak-anak Mudah-mudahan kalian selalu sehat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!